Tim Kempo Kalimantan Selatan menutup gelaran Pekal Orangan Nasional di Palembang dengan torenya dua medali perek serta satu perunggu. Dua perek ini diperoleh dari nomor Randori atau Pertarungan Putra dan Putri kelas 50 kg. Pada nomor Randori Putri, 50 kg, Sophie Herlina harus mengakui keunggulan Gendis Legita Cahyani asal Banten di babak final. Sementara di nomor Putra, Doni harus menyerah dari Kenci asal Riau. Gilang Ramadan, Al-Fayed dan harus puas di peringkat kedua. Meskipun tak bisa memenuhi target medali emas, namun tim pelatih tetap mengapresiasi penampilan anek asuhnya dan kembali menyiapkan pembinaan untuk menyongsong Popnas selanjutnya. Saat ini di Popnas 2023 di Palembang, kita cabar Rostori BKM mendapatkan dua medali perak dan satu medali perunggu. Medali perak didapatkan dari nomor Randori Putri kelas 40 kg atas nama Sofina Rina Putri, dan kemudian perak nomor satunya dari nomor Randori Putra, 50 kg, atas nama Muhammad Muhammad Doni, dan kemudian perunggu diperoleh dari kelas Randori, 55 kg, atas nama Sri Alvira. Kedepan kita targetnya masih satu emas. Alhamdulillah senang, kita bisa masuk ke dalam, kita bisa berguna lagi, semoga bisa dapat kemas selanjutnya. Saya senang, karena ini merupakan Popnas pertama bagi cabar Rostori BKM, dan saya bisa membawakan dari terap untuk kalser. Harapan kedepannya, semoga saya bisa membawakan dari kemas kalser, dan bisa menjadi objek lagi. Sementara kalser juga membukukan satu perunggu di nomor Randori Putri, 55 kg. Saat tampil di bebek semifinal, Sri Alvira harus kalah dari bateri sumulan dari Ratu Asal Nusa Tenggara Timur.